Dalam wadah masukkan 150 gram gula pasir setara dengan 15 sendok makan 1 butir telur 1.4 sendok teh vanili cair Aduk-adonan sampai tercampur rata dan gulanya menjadi larut Bisa juga diaduk menggunakan mixer kecepatan sedang ya Masukkan 250 gram tepung terigu berprotein sedang Masukkan dengan cara diayak ya Setara dengan 25 sendok makan cembung seperti ini ya Jangan terlalu datar ataupun terlalu menggunung untuk takarannya Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil jadi nanti kuenya lembut 1 sendok makan tepung maizena biar lebih lembut pokesnya Dan tahan lama untuk kelembutannya Tuangkan 450 ml santan Tuangkan bertahap sambil diaduk-aduk Setelah sebagian santan kita masukkan Aduk-aduk sampai adonannya tidak ada yang bergerindil atau menjadi licin 1 sendok teh ragi instan Pastikan ragi instannya masih aktif ya Agar nanti adonannya mengembang sempurna Aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan sisa santannya semua dimasukkan Seujung sendok teh garam atau sesuai selera Aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata Jika memakai mixer maka gunakan kecepatan yang rendah saja 2 sendok makan margarin yang dicairkan setara dengan 20 gram Aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan Diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam Tentunya juga disesuaikan dengan cuaca di rumah kita Atau sampai adonannya mengembang Setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan Alhamdulillah sudah terlihat mengembang dan berbusa ya Kemudian aduk-aduk sampai adonannya licin kembali dan busanya hilang Untuk memudahkan saat menuang ke dalam cetakan Kita pindahkan ke dalam wadah morong seperti ini ya Cetakan sudah saya panaskan menggunakan api kecil sampai panas Kemudian kita olesi dengan margarin agar nanti tidak lengket dan hasil bukesnya tentunya lebih enak Sebelum menuang adonan jangan lupa selalu diaduk-aduk terlebih dahulu ya adonannya Kemudian tuang adonan sampai 3 per 4 cetakan Jangan terlalu penuh ya karena nanti hasilnya mengembang Tutup cetakan dan panggang sampai 3 per 4 matang kue bukesnya Jika ingin dikasih topping ya Tapi jika tidak maka dipanggang sampai matang langsung Masya Allah hasilnya sudah terlihat gembul dan menu-menu ya Kemudian saya beri topping mesis coklat dan kacang sangrai cindang Untuk topping tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Bisa pakai keju ataupun mesis warna-warni Jika suka pakai cukada pun juga boleh Panggang lagi sampai matang Bercak-bercak putih dalam tutupnya ini bukan kotoran Karena ini sudah jadul cetakannya Alhamdulillah hasilnya sudah benar-benar cantik kue bukesnya Bisa dites dengan tusuk lidia Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya kue bukes sudah matang Terlihat juga dari pinggiran kue yang sudah kuning kecoklatan Lalu angkat untuk kue bukesnya Untuk cetakan jika sudah sering dipakai Maka akan mudah dan tidak akan lengket Warna pinggirannya cantik ya Tidak kosong Jika ingin lebih kecoklatan lagi warnanya Maka bisa ditambahkan waktunya Tapi jika tidak suka terlalu coklat Maka bisa juga dikurangi waktunya untuk memanggang Masya Allah Harum gurihnya benar-benar menggoda selera Dan saat diangkat pun sudah terlihat kue bukesnya Masih panas Segera olesi dengan margarin untuk permukaan kue bukes Biar hasilnya nanti lembut dan juga rasanya tentunya lebih enak lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya benar-benar enak Dan lihat Sudah terlihat berunggah dan lembut ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!